Karena tetep kalau udah denger musik aja gitu udah gue latihan kayak gitu Jadi gak peduli ada masalah apapun tetep gue dance Makanya kan gue upload, upload Memang gak pernah melakukan Dia yang ngatakan ikuti dia Maen game, ngedance Jepang, Taipan, Filipin Filipin, Jepang Dari Vietnam juga ada Sama Singapura Malaysia juga ada, Indonesia juga ada Ada gerakan terbaru berarti? Banyak ya? APT dong APT Sejauh ini musuh terberat mungkin yang dirasakan? Musuh terberat gue sebenernya ada gue sendiri Iya, bener Kenapa? Kalau negara lain musuh terberat lu ya? Enggak ada Enggak ada Insya Allah gue pastiin Kalau buat dance Gue berani buat lawan negara lain Gue berani Sejauh ini latihannya gimana? Latihan hanya dirumah Hanya dirumah doang Gue berdua cuma dirumah Di ruangan yang kalian mungkin seling nonton gue live di tiktok Itu, hanya itu aja Tapi kayak yang bilang kalau kayaknya itu-itu-itu aja gimana? Ya kalau kayaknya itu-itu aja kan Gak mungkin Gak paham di dance Karena dance itu Dari hati Bukan dari Yang kita mau tunjukin Kalau orang mau tunjukin Gak bakal puas orang Tapi kalau kita dari hati Orang pasti bakal puas Tapi apa sih yang membuat lo fokus latihan gitu di tengah? Di tengah Kalau fokus latihan karena ya Gue sama abang gue selalu berdua Apapun ada masalah atau gimana Tetep kalau udah denger musik aja gitu udah gue latihan Kayak gitu Jadi gak peduli ada masalah apapun Tetep gue dance Makanya kan gue upload Upload dance Atau upload apa Selalu nge-upload Karena Emang itu keseharian gue Kayak gitu Bukan buat Katanya cari simpati Enggak, gak perlu Gue cuma mau menghibur aja Seperti itu Ceritain sedikit dong Kenapa lo bisa dipanggil jadi Mewakilnya Indonesian Untuk kompetisi Gara-gara apa Disitu gue bantu Seperti itu Sama abang bintang Seperti itu Jadi makanya gue menang di supporting Nah insya Allah Nanti Kita ngincar di juara satunya Seperti itu Doanya aja bantu gue ya Jadi teman dulu dipanggil ulang gitu ya Iya Kalau dipanggil ulang ya Karena kan udah menang yang kemarin Jadi dipanggil lagi Seperti berapa tahun lah ya Iya Ada pelatih khusus gak sih Delo? Apa? Pelatih khusus gak? Pelatih khusus? Kalau pelatih khusus kita otodidak Kita gak ada pelatih Mungkin kita punya beberapa Referensi Iya dari Youtube Yang pertama Yang kedua Kita juga punya teman dari Bang Amdi Bang Amdi Fabas Yang ketiganya itu ada dari Om Shepty Andui Chayo Itu legend banget Tapi bener juga Apa? Di komen-komen kan ada bilang pantomime Nah kita juga ada pantomime juga Karena di New Style kita itu ada Ticking Mime Beat Musicality Dari kontemporer Hampir semua Genre dance Hampir kita masukin ke situ Tapi buat lu negara mana yang buat lu Saingan? Kalo buat saingan Kalo buat berat Kita belum pernah lawan kan Tapi kalo buat saingan Ya hampir sama Itu negara Perancis 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 Karena emang referensi lu dari situ ya? Dari sana Bener Laura tau gak? Apa? Loli Loli tau Oh berarti lu bisa berkomunikasi sama Loli Apa maksudnya? Maksud tau gak besok lu akan bertanya gitu Oh tau Kalo tau tentang Kalo buat ke Malaysia itu tau Karena kan dari sebelumnya udah dari jauh jauh hari Cukup Cukup Ibu Bang tau bang Apatnya Del Apatnya Del Apatnya Del Apatnya Del Apatnya Del Apatnya Del Apatnya udah bikin studio tuh Diatak di rumah Mungkin kayak gimana Udah progresnya sampe mana Udah 90% Tungguin aja Berarti renovasi Begini begini Masalah rumah ya Rumah katanya Dari ruang si Rumahnya jalan terus kok renovasinya Terus dari mana Panjang lagi Ya lagi dimana-mana udah Gak ada Jangan gitu-gitu lah Jangan-jangan gitu Ya oke ya Oke Gaya kan baru apa kayak gimana Gaya apa sih dong Gaya apa sih dong Gaya apa sih dong Gaya apa sih dong Gaya banyak yang demen bank yang Mana mobilnya mana Tridang-tridang Ternyajah Haaa PRIROQ VIV hutup Terima kasih.